Wah, kenapa ya penjual sering kasih harga dengan angka cantik kayak gini? Penjual di toko atau di minimarket seringkali memberikan harga tidak bulat. Misalnya, kayak Rp99.000 atau Rp999.000. Melansir dari LifePel, pemberian harga semacam ini merupakan salah satu strategi penjualan atau marketing yang sering dilakukan pemilik toko atau perusahaan retail. Mereka memainkan harga jual sesuai dengan psikologis pembeli, biasanya dikenal dengan istilah psychological pricing. Sebagai contoh, pakaian yang awalnya dihargai Rp400.000 dibuat unik sama mereka dengan mengurangi digit paling kiri, lalu menambahkannya dengan daratan angka 9 hingga digit paling kanan menjadi Rp399.999. Nah, bisa juga nih kayak gini, harga baju Rp350.000 tapi ditulis di tagnya menjadi harga Rp349.000. Dalam buku milik William Poundstone berjudul Priceless, terdapat delapan studi tentang penggunaan harga pesona dan menemukan bahwa hal ini mampu meningkatkan penjualan rata-rata sebesar 24% jika dibandingkan dengan harga yang bulat. Kemudian dari berbagai angka ganjil yang bisa digunakan, angka 9 lah menjadi angka yang tertinggi dari banyak strategi penetapan harga retail. Karena itulah penjual dan minimarket sering menjual produk mereka dengan harga ganjil atau diakhiri dengan Rp999.000. Wah, murah banget. Dresnya cuma Rp999.000. Ah, itu mah Rp1 juta. Ah iya, sama aja itu. Oh iya ya, nggak jadi deh. Nih, beliin.